Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Gedung Koperasi Kredit Swasti Sari Cabang Kupang Kota di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa 5 Kota Kupang mulai difungsikan yang ditandai dengan pemberkatan gedung oleh Romo Ambrose Lajar pada Jumat pekan kemarin. Sebelumnya, Gedung Koperasi Kredit Swasti Sari Cabang Kupang Kota ini mengalami kerusakan akibat terdampak bencana badai Seroja pada April lalu hingga direnovasi selama 8 bulan. Renovasi gedung ini menelan biaya 2,8 miliar rupiah dan mampu bertahan selama 40 tahun ke depan. General Manager Koperasi Kredit Swasti Sari Yohanes Sason Helan dalam kesempatan ini memotivasi seluruh karyawan dan karyawati agar selalu semangat bekerja dan melayani setiap anggota dengan hati. Selain itu, karyawan dan karyawati juga dituntut harus jujur dan disiplin dalam bekerja agar Koperasi Kredit Swasti Sari semakin maju ke depannya. Tidak boleh curi, tidak boleh melukai. Akarnya sementara menjalan kemana-mana sekarang, Anda tidak boleh potong akarnya. Pohonnya sementara membesar, daunnya sementara ribun, jangan coba-coba Anda melukai. Karena membangun itu, tanam itu gampang, tanam gampang, panen itu juga gampang. Tetapi bagaimana proses merawatnya? Merawat. Merawat itu berarti berat, sangat berat dalam proses merawatnya. Kepada seluruh anggota Koperasi Kredit Swasti Sari boleh mendatangi gedung kantor ini untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Manajemen Koperasi Kredit Swasti Sari juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota yang selama ini terganggu selama bertransaksi akibat renovasi gedung kantor ini. Kalik Staus, Kompos TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Terima kasih.